Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22-32 Dan ketika kena waktu pentahiran menurut hukum taurat Musa Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang dikirmankan dalam hukum Tuhan Yaitu sepasang burung tepukur atau dua ekor anak burung merpati Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh kudus ada diatasnya Dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus Bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias Yaitu dia yang diurapi Tuhan Ia datang kebaik Allah oleh roh kudus Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya Untuk melakukan kepadanya Apa yang ditentukan hukum Taurat Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil menguji Allah katanya Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam sanuran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22-32 Hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di baik Allah Dalam Injil hari ini Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem Untuk menyerahkannya kepada Tuhan Apa yang dilakukan Maria dan Yusuf tertulis dalam hukum Tuhan Bahwa setiap putra sulung harus dikuduskan bagi Tuhan Bagian dari ritual pengudusan adalah dengan mengorbankan sepasang burung tekupur Atau dua ekor burung darah muda ketika seorang anak dibawa di baik suci Di Yerusalem ada seorang pria bernama Simeon Dia adalah orang suci dan orang yang benar Simeon telah menerima wahyu dari roh kudus Bahwa dia tidak akan mati sampai dia telah melihat Kristus Tuhan Saudara dan saudari Pada hari ketika Yusuf dan Maria datang ke baik suci bersama putra mereka yang baru lahir Simeon melihat mereka Dia segera menemui mereka dan menyambut Yesus Kemudian dia memuji Allah dengan berkata Tuhan biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu Kemudian Simeon berpaling kepada Maria dan Yusuf dan juga memberkati mereka Dia bernubuat kepada Maria bahwa Yesus ditakdirkan untuk melakukan perbuatan besar Ia menambahkan bahwa sebilah pedang akan menusuk hatinya Sehingga pikiran banyak orang akan disingkapkan Bagaimana Maria dan Yusuf bereaksi terhadap perkataan Simeon itu Apakah mereka terkejut? Takut? Atau apakah mereka bertanya-tanya siapa anak mereka ini? Dan mau jadi apa anak mereka ini? Apakah mereka bertanya-tanya mengapa mereka telah dipilih untuk menjadi orang tua bayi ini? Saudara dan saudari terkasih Tidak ada yang normal dalam kehidupan Maria dan Yusuf Sejak malekat Gabriel menampakkan diri kepada Maria Namun mereka tetap percaya kepada Allah Mereka percaya bahwa Allah yang telah membawa mereka sejauh ini Akan terus mengasihi dan menguatkan mereka di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang Saudara dan saudari terkasih Terkadang dalam kehidupan kita Kita juga mengalami situasi dan keadaan yang bementang jauh Melebihi yang kita inginkan Maka saya mengajak Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak Dan ingatlah peristiwa dalam hidup Anda Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita Kita juga tidak tahu bagaimana situasi kita akan diatasi Pada saat ini kita dapat berpaling kepada Maria dan Yusuf Mereka akan mengerti Mintalah kepada Maria dan Yusuf untuk mendoakan kita Mintalah mereka untuk menjadi perantara kepada Allah bagi kita Maria dan Yusuf tidak akan mengecewakan kita Mereka akan menemani kita dalam perjalanan hidup kita Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Menghayatinya Menghayatinya Di dalam hidup kita